Terima kasih saya pernah ketemu dengan salah seorang imam yang berkarya di Kalimantan Tengah yaitu di sekitar parokinya itu ketika sampai di Palangkaraya butuh perjalanan darat sekitar 7-8 jam untuk sampai ke paroki Romo itu. Dan Romo itu bercerita kepada saya bahwasannya termasuk paroki yang terpencil. Karena jalannya juga tidak semulus di Jakarta pastinya. Jalannya ada yang berlubur dan kadangkala kalau harus naik motor, trail, itu ada dua pilihan. Ketika jatuh yang hancur motornya atau orangnya. Seperti itu Romo itu bercerita. Dan hidup beriman di sana lumayan sulit umat-umat di sana. Ketika diajak untuk ikut misa, kadangkala juga tidak mudah mereka ke gereja untuk ikut misa. Dan ada cerita juga bahwasannya salah satu cara supaya orang banyak ke gereja ikut misa adalah setelah misa ada makan-makan bersama. Maka kalau ada itu maka yang datang banyak. Ikut misa habis itu makan-makan. Kalau di sini tidak perlu ada makan-makan sudah banyak ya. Nah di sana sulit hidup berimbannya. Karena memang budayanya sudah seperti itu. Itulah yang terjadi di pedalaman. Cerita dari Romo itu dia pernah berkarya di Jakarta ke Ajik. Sekarang mendapat perutusan ke daerah yang terpencil. Dan juga ada ketimpangan pembangunan di sana dengan di Jawa. Nah saudara saya terkasih kalau melihat kehidupan beriman seperti itu tentu kita juga patut bersyukur. Di Jakarta di tempat kita suasana hidup beriman masih rame. Saya pernah berkunjung juga di suatu paroki. Di situ ada berbagai macam kegiatan. Di aula ada seminar. Lalu di ruangan lain ada putra-putri altar yang sedang ada pembekalan. Di tempat lain ada anak-anak yang latihan kor. Lalu di dekat pakiran gereja ada acara lomba masak. Dan segala macam acara. Mengembirakan melihat suasana kehidupan umat mengerija di Kusupayaan Jakarta. Dan ketika saya makan siang di pastoran. Romo parokinya tidak ada. Jadi saya makan jatahnya romo paroki itu saya makan karena romonya sibuk semua pada mendampingi di tempat-tempat paroki mereka. Saya bebas berkeliaran di pastoran itu. Sedikit cerita hal yang mengembirakan di Jakarta yang patut disyukuri bahwasannya hidup beriman masih patut disyukuri sekali lagi. Masih ada gerak kehidupan yang banyak dari umat paroki di KAJ ini. Nah saudara-saudara kalau berkaca dari umat di pedalaman tadi yang saya ceritakan bahwasannya salah satu orang tertarik untuk misa adalah karena ada makan. Ya memang tidak 100% salah karena orang butuh makan untuk hidup. Di pedalaman itu ketika orang yang pertama itu makan. Yang kedua baru ibadah ataupun misa. Bekerja dulu baru setelah terpenuhi baru mereka misa ibadah. Nah melalui cerita itu saudara-saudari kita dapat merenungkan melalui sabda hari ini yaitu dari Yohanes 6 ayat 41 sampai 51 yang kita dengar tadi. Bahwasannya Yesus mengatakan dirinya sebagai roti hidup. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Dan jika lo seorang makan diri roti itu ia akan hidup selama-lamanya. Itu yang dikatakan bahwa Kristus mengatakan dirinya sebagai roti hidup. Apa maknanya di sini? Tentu dari sini kita maknai bahwasannya ketika kita hidup di dunia ini tidak segedar mencari makan. Tidak segedar supaya kita kenyang. Tidak segedar supaya jasmani terpenuhi. Akan tetapi sebagai orang beriman kita ingatkan oleh Tuhan bahwasannya dia juga mengatakan barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Kita berusaha sebagai orang beriman melalui tuntunan sabda ini untuk terus percaya kepada Kristus. Supaya memiliki hidup yang kekal. Nah itu. Percaya agar hidup kekal. Ketika Tuhan mengatakan dia adalah roti hidup. Pada waktu itu mungkin orang juga susah menerima. Apa maksudnya dia itu roti hidup? Tidak paham orang pada waktu itu karena di awal tadi dikatakan ya. Orang-orang Yahudi bersungguh-sungguh tentang Yesus karena yang mengatakan akulah roti yang turun dari surga. Orang tidak mampu menangkap. Dan kemudian Yesus menjelaskan dia adalah roti hidup. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Jikalau seorang makan roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah tentu kata-kata ini juga tidak mudah dipahami. Apa maksud Tuhan mengatakan dia roti hidup yang makan dagingnya akan mendapat hidup dunia. Nah kemudian gereja katolik dari sabda ini memiliki ajaran ataupun teologi. Bahwasannya Yesus menyebut dirinya roti hidup itu dapat kita imani dia sebagai sakramen yang senantiasa kita santap saat kita merayakan Ekaristi. Ataupun merayakan Misa. Misa dan Ekaristi itu katakanlah sama ya secara perayaan. Tetapi istilah itu memang berbeda kalau mau ditelusuri antara Misa dan Ekaristi. Tetapi secara perayaan itu sama. Nah disitu kita imani bahwa ketika kita menerima komuni disitulah kita bersatu dengan Kristus. Sang roti hidup. Dan gereja katolik mengimani bahwa roti itu sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh Kristus. Anggur berubah menjadi darah Kristus. Itu nyata kehadiran Kristus. Dalam rupa roti dan anggur yang berubah menjadi tubuh dan Kristus setelah roh kudus mengubah itu melalui imam dalam doa syukur agung. Itu iman gereja katolik yang kita imani seperti itu. Nah ini pasti terjemahan dari para ahli gereja katolik yang menerjemahkan bahwasannya Kristuslah sang roti hidup. Maka barang siapa yang makan roti itu akan mendapat hidup yang kekal dan dikatakan tidak akan mati tadi. Nah tentunya ini perlu dipahami dengan iman. Dengan iman bahwa yang disambut dalam komuni sungguh-sungguh tubuh Kristus. Sungguh-sungguh darah Kristus. Makanya tentunya orang akan rindu untuk menyambut komuni tubuh Kristus ketika orang mungkin sudah lama gak nyambut komuni. Kalau kita rutin sambut komuni seminggu sekali atau bahkan tiap hari. Tentu berbeda dengan orang yang sudah lama gak sambut komuni karena ada halangan. Halangan berat ya saya katakan. Sehingga ketika orang mau menerima tubuh Kristus dia perlu tahapan tertentu supaya layak untuk sambut tubuh Kristus. Sambut komuni. Ketika dia kemudian sambut komuni lagi disitu ada perasaan syukur. Karena kenyataannya ada ya orang terhalang sehingga tidak sambut komuni sampai 10 tahun, 20 tahun itu ada. Akan tetapi gereja tetap berusaha membantu supaya yang seperti itu orang yang rindu sambut tubuh Kristus itu kemudian dapat sambut kembali. Nah disinilah ketika orang mengimani komuni, mengimani Kristus sadir dalam tubuh darah Kristus. Maka orang akan terlihat untuk menyebut tubuh darah Kristus atau menyebut komuni. Maka betul yang dikatakan Tuhan tadi. Akulah roti hidup. Barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah itulah saudara-saudari iman kita, iman gereja katolik yang senantiasa saat ini masih kita berusaha percaya terus, berusaha mengimani terus. Sehingga roti hidup Kristus itu senantiasa menguatkan hidup kita. Dan ketika kita menyambut tubuh Kristus, semoga-moga kita juga merasakan karunia yang kita terima. Pulang dari gereja setelah misa sambut Tuhan, sambut tubuh Kristus, komuni. Itu ada kekuatan batin baru yang kita terima melalui sakram nekaris yang kita terima melalui misa yang kita ikuti. Nah moga-moga dari para saudara-saudari, kalau ada yang memang ada halangan untuk sambut komuni, silakan datang kepada imam untuk bertanya bagaimana jalannya supaya dapat sambut komuni kembali. Moga-moga ada jalan, ada cara untuk membantu saudara-saudari kita yang mungkin rindu. Sudah lama tidak menyambut komuni, tidak menyambut Kristus sang roti hidup, sehingga mereka pun dapat bersatu dengan Kristus, mendapat jamin hidup kekal, terus percaya, dan hidupnya juga mendapat karunia dari Allah sendiri. Semoga sabda hari ini menunggukan hidup kita, dan juga roh kudus menuntun kita untuk memahami dan percaya Kristus sang roti hidup yang memberikan jaminan hidup kekal kepada kita. Kita hanya sebentar meresapkan sabda Allah.